Intro Gubernur Banten Wahidin Halim mendorong pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon serta Bupati dan Wakil Bupati Serang terpilih dengan mengirimkan surat kepada Mendagri Tito Karnavian. Surat perihal penerbitan SK Pengangkatan Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2020 yang dikirimkan Senin 15 Februari 2021 tersebut menindaklanjuti surat Mendagri No. 120 Garis Miring Otda tanggal 3 Februari 2021 perihal penugasan pelaksanaan harian PLH Kepala Daerah. Asda 1 Pemprov Banten Septokal Nadi membenarkan Gubernur Banten Wahidin Halim mengirimkan surat kepada Mendagri. Dalam surat tersebut, Gubernur berharap pengangkatan dan pelantikan Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2020 bisa tepat waktu. Menurut Septo, Gubernur mempertimbangkan beberapa hal agar pelantikan Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2020 khususnya Kota Cilegon dan Kabupaten Serang sesuai akhir masa jabatan yakni 17 Februari 2021. Untuk diketahui, masa jabatan dua kepala daerah yakni Kota Cilegon dan Kabupaten Serang akan berakhir 17 Februari 2021 atau tinggal menunggu waktu. Kepemimpinan dua daerah periode 2015 sampai 2020 yang sama-sama dilantik 17 Februari 2016 tersebut dipastikan bakal kosong jika pemenang Pilkada Cilegon dan Kabupaten Serang belum dilantik dalam dua atau tiga hari ke depan. Kekosongan jabatan kepala daerah selanjutnya akan diisi pelaksana harian PLH yang secara otomatis diisi Sekretaris Daerah Sekdal atau di bawahnya. Hal itu sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Mendagri. Dalam Surat Tertanggal 3 Februari 2021 yang ditujukan kepada Gubernur tersebut ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Dirjen Otonomi Daerah Otda Akmal Malik atas nama Menteri Dalam Negeri tersebut. Demikian berita terupdate kabarbanten.com Saksikan berita lainnya dalam Youtube Kabar Banten TV Terima kasih.